Halo teman aku, kali ini kita akan unboxing, ini adalah part dari PS3 ya, sebenarnya ini diperuntukkan untuk PS2, supaya gambarnya bagus pakai apa ini alatnya, tapi ini kita akan coba di PS3 ya. Bagi kalian yang pecinta gamers pengguna PlayStation 3, kalau HDMI-nya rusak katanya bisa dipakai kabel RCA, tapi disambung ke sini dulu nih gitu, nanti kita coba dulu ya, ini bener apa enggak nih, kata abangnya sih begitu ya. Nah ini dia nih barangnya, PS2 HDMI converter, guys seperti ini ya barangnya, nah ada apa aja sih ini dalamnya, ini seperti biasa. Tunggu petunjuknya, dan ini ada kabel power, jadi katanya harus pakai power juga ini. Ininya ringan ya, terasa ringan tapi mudah-mudahan ini bener ya, bisa merubah gambarnya, resolusinya jadi lebih jernih lagi. Ini masuk ke kabel AV ya, kemudian HDMI-nya dari sini, out-nya. Tapi harus pakai power ya, di sambung power, tetap harus nyala ini. Oke, nanti kita akan coba ya. Ini HDMI-nya kita cabut, karena di rusak HDMI-nya ya. Jadi saya pakai kabel AV. Kabel AV KS3 Slim. Gambarnya lihat ya. Ini gambarnya kayak ada bintik-bintik gitu ya, bintik-bintik. Nah, itu bintik-bintik jelas tuh. Ini kurang bagus ya kalau pakai kabel AV ini ya, bintik-bintik dia tuh. Tuh, nggak halus gambarnya. Nanti kita coba pakai converter ya. Sudah saya sambungkan tuh, S2 HDMI. Dan dia harus menggunakan kabel power. Kabel power tambahan ya. Kalau nggak pakai power, dia nggak nyala. Tuh, ayat panas. Ini lebih jelas ya gambarnya. Lebih jernih. Ini hasil dari konversi dari port AV ke HDMI. Ya, tulisannya juga terlihat lebih jelas ya. Warnanya lebih solid. Lebih bagus. Sekian dulu review dari converter PS2 HDMI ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang PS-Slimnya nggak bisa pakai HDMI. Pakai ini aja. Ya, harganya nggak terlalu mahal. Jadi, bener ya. Kata-tulang PS, bener nih. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.